Dulu mesra habis, kini terungkap alasan Anang Hermansyah dan Syahrini pilih pisah, urusan asmara kita. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sebelum Syahrini dan Reino Barak menjalin hubungan, sempat terdengar kabar kedekatan antara dirinya dengan sang teman duet Anang Hermansyah. Nama mereka mulai merebak setelah lagu duetnya berjudul Jangan Memilih Aku yang rilis pada tahun 2010 menjadi viral. Setelah menjadirkan duet, banyak yang mengira Syahrini akan menggantikan sosok Chris Dayanti dan menjadi ibu sambung bagi Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah. Namun siapa sangka bahwa kini takdir berkata lain. Hubungan Anang dan Syahrini pun kandas, mereka kini telah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Meski sudah kandas, hingga kini hubungan mereka berdua masih sering terdengar dan dibahas oleh publik salah satu acara yang menguatnya adalah Hotman Paris Show. Jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan mas Anang. Menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal saat itu dan itu termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang, ujar Syahrini. Sang pelantun sesuatu itu pun akhirnya curhat bahwa pada awalnya ia dan Anang tak pernah ada niatan untuk berduet. Ia juga secara belak-belakan membongkar sosok suami Asyanti itu menurut pandangannya. Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu, tidak duet. Tapi mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet. Akhirnya berduetlah kita dan fenomenal, kata Syahrini. Ia mengaku bahwa Ananglah yang mengajak dirinya untuk menyanyikan dua lagu ciptaannya dan berduet. Untuk hubungan asmara, Syahrini hanya mengatakan bahwa keduanya tak lebih dari sebatas teman bernyanyi saja. Untuk urusan asmara, kita profesional sih waktu itu karena berjalannya kerjasama itu hanya 10 bulan. Lalu setahunnya itu pemberitanya sampai sekarang sambung Syahrini. Setelah keduanya mulai berjauhan, publik pun langsung menebak-nebak apa yang terjadi di antara kedua insan itu. Tudingan bahwa cinta Anang ditolak oleh Syahrini hingga bayaran sang penyanyi yang kecil pun sempat menjuat. Di sini Syahrini pun meluruskan bahwa semua hal tersebut tak benar. Ia mengaku hal itu dilakukan karena ia ingin mengejar mimpinya dan bersolo karir. Karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo jadi semua sudah jalannya. Dia jalan ke kanan, aku jalan ke kiri. Dia berumah tangga, aku masih berkarir gitu ya. Semuanya jalannya baik tambahnya. Maka dari itu istri Reino Barak ini terlihat sangat santai menanggapi pemberitanya dengan Anang Hermansyah di masa lalu. Karena memang tak ada apapun yang terjadi di antara keduanya. Terima kasih telah menonton! Terbongkar Reiko Barak Otanjo Penyanyi Syahrini menunjukkan isi surah dari kedua orang tua Reino Barak saat keduanya baru naikah. Memang sejak menjadi menantu Rosano Barak dan Reiko Barak, Inches dikenal begitu dekat dengan kedua mertuanya tersebut. Tak jarang Syahrini menunjukkan bukti perhatian kedua orang tua Reino Barak yang melampar lakukan bunya baik mak putri sendiri. Termasuk saat Syahrini ditimpa dengan berbagai cobaan terkait karirnya. Rosano dan Reiko selalu berada di barisan terdepan untuk membela menantunya tersebut. Namun rupanya sikap kedua orang tua Reino Barak pada Inches tersebut sudah mulai terlihat sejak awal keduanya menikah. Hal ini terbukti dari perhatian Rosano dan Reiko kelah Inches untuk pertama kalinya merayakan ulang tahun sebagai istri Reino Barak. Lewat undahan story di akun Instagram miliknya, Inches menunjukkan bukti surat yang diberikan oleh orang tua Reino tiga tahun silam. Dalam surat tersebut, Rosano dan Reiko memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Inches sembari mengaturkan doa mereka. Tuh Syahrini 2028, Happy Birthday Otanjo di Omte Deten. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan bahagia selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah, Jano dan Reiko tulis Mertua Inches. Tak sampai di situ, hingga saat ini Syahrini mengaku kedua mertuanya tersebut masih rutin, mengirim surat ucapan selamat ulang tahun untuknya. Ini pun sama kadoan pas sudah dibuka tiga tahun yang lalu, sekali lagi rincang ini mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Untuk papa mama mertua, semoga selalu sehat ya papa, selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah SWT, ujar Inches. Penyanyi Syahrini baru saja berulang tahun yang ke-40 pada Senin 1 Agustus 2022, artis yang memiliki nama panggung Inches tersebut menggelar pesta ulang tahun bersama teman-teman dekatnya dan Reino Barat. Selain pesta, Syahrini sang pelantung lagu sesuatu itu juga mendapatkan kado dari suami, mertua dan juga para sahabatnya. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram Stories yang dibuat oleh Syahrini melalui akun Instagram pribadinya atprinsesssyahrini. Dilansir banjarmasinpost.id dari Instagram Stories Inches, istri pengusaha jepang tersebut membagikan kebahagiaannya, lantaran mendapatkan kado ulang tahun dari ibu dan ayah mertua. Kedua orang tua Reino Barat memberikan Syahrini kado disertai sepujuk surat. Kado tersebut adalah suatu benda yang tidak diketahui jenisnya, namun dari brand gampir yang dibungkus kota putih dan terikat pita merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!